Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners jumpa lagi di review pertandingan PSM Akasar dan kita ketahui bersama PSM sudah menjalani laga perdana atau laga pekan pertama Liga 1 musim 2023-2024 menghadapi tuan rumah Persija Jakarta di Stadion Glora Bung Karno dan hasilnya satu sama imbang untuk kedua tim dan sepanjang 90 menit dari pertandingan kita bisa lihat bahwa kedua tim bermain Spartan baik tuan rumah maupun dari PSM Makasar sebagai tim tamu nah sebelum membahas lebih jauh soal kenapa laga dari PSM Makassar menghadapi Persija ini bisa berakhir imbang kita terlebih dahulu lihat dari susunan pemain atau starting dari Persija menghadapi PSM di laga pekan pertama ini di kubu tuan rumah ini terlihat baik ketuaan rumah maupun tim tamu PSM Makassar nyaris menggunakan strategi atau skema yang sama Thomas Doll mempercayakan atau memainkan pola tiga back begitu pun dengan PSM Makassar dibawah suhan Bernardo Tapares kita membahas terlebih dahulu untuk Persija Jakarta di posisi penjaga pegawang tetap mempercayakan Andri Tani sekaligus sebagai kapten dan tiga back sejajar karena absennya Kudela maka Persija memainkan tiga back lokal ada Hansamuyama Ferrari dan Rizky Rido ini terbalik Rido percaya di tengah kemudian ada Hansamuyama kemudian ketiga back ini ditopang dua plan pemain sayap yang bekerja untuk membantu pertahanan maupun sebagai penyambung ke lini depan ada Pirsandika dan Ryo Pahmi dan Persija mempercayakan dua gelandang gelandang pekerja keras ada Rizky Pandi Rizky Pandi pemain cukup mudah masih berusia 23 tahun ini jebolan PSM Makassar dan Hanif Siabandi lalu di depan ada trio Ryo Matsumura kemudian Witan Suleman dan Riko Simanjunta sementara itu untuk PSM Makassar juga dengan strategi tiga back tepatnya mengandalkan taktik 352 di posisi penjaga gawang ada Reza Arya kemudian tiga back ada Erwin Gutawa Yuran Fernandes dan Saprudin Tahar dan Bernardo Taparez Tribunar selagi-lagi menumpuk pemain di lini tengah ada lima pemain yang ditumpuk kalau kita lihat pertandingan tadi ada Ken Sonambuan, Nanda Reha, Nat Bertanjung, Yanceh dan Yaakob Sayuri lalu di lini depan duet Wiljam Plum dan Epperton sebagai goal getter nah di babak pertama tepatnya di 10 menit atau 15 menit pertama PSM Makassar lebih mendominasi dalam hal bukan soal penguasaan bolanya tapi soal bagaimana tim Juku Eja ini mengancam pertahanan dari Persija Jakarta dan ini dikarenakan di babak pertama itu PSM unggul di lini tengah nah nyaris para pemain Persija yang dikawal oleh Reski Pandi maupun Hanib di lini tengah sulit untuk mengimbangi pertarungan lini tengah yang mana mereka harus berhadapan dengan Ananda Raihan Akbar Tanjung dan Ken Sonambu ketiganya ini dan ditopang oleh Yaakob Sayuri dan Yanceh Sayuri tentunya bermain sangat-sangat rapi baik dalam memutus serangan dari Persija maupun memulai untuk membantu penyerangan penampilan Akbar Tanjung sangat-sangat memukau di babak pertama begitu pun dengan Ananda Raihan sementara Ken Sonambu tepatnya pada menit ke-13 keluar sebagai pahlawan pencetak gol pertama PSM Makassar musim ini dan gol Ken Sonambu ini tercipta di menit ke-13 lewat eksekusi bola mati atau eksekusi tendangan bebas yang dilakukan Akbar Tanjung posisi Akbar Tanjung melakukan tendangan bebas di sisi kiri kemudian Ken Sonambu mendapat bola mendapat bola lalu melakukan sundulan yang tidak bisa ditepis oleh Andretani keunggulan PSM Makassar di babak pertama memang sudah diprediksi ketika peluit jalannya pertandingan dimulai dibawa ke pertama karena lagi-lagi seperti saya sampaikan tadi PSM begitu mendominasi jalannya pertandingan utamanya di lini tengah mereka bisa bisa menguasai bisa menahan para pemain Persija untuk tidak bisa mengembangkan permainan mereka setelah lahirnya gol Ken Sonambu tentu sebagai tuan rumah dengan dukungan puluhan ribu DJ Mania Persija terus memborbardir pertahanan PSM Makassar mereka mencoba terus menciptakan peluang tapi di babak pertama setelah selesai 45 menit babak pertama Persija hanya mendapatkan dua peluang shot on target itu pun dari tembakan tendangan bebas dari Pirsandika dan Riomatsumura sementara PSM Makassar yang memang sedari awal mengupayakan untuk mencuri gol lalu seperti biasa dengan taktik prinsip taktikal Bernardo Taparis yakni bermain lebih sabar lebih menunggu mereka banyak bermain mengandalkan serangan balik dan memang di babak pertama PSM hanya memiliki tercatat hanya memiliki satu shot on target itu pun tadi berakhir dengan gol yang dicetak oleh Ken Sonambu memasuki babak kedua Persija banyak melakukan perubahan sementara PSM tepatnya di atas menit ke 60 baru melakukan pergantian pemain dan memang di babak kedua Persija yang sudah apa ya sudah tertinggal tentu berupaya seminimal mungkin untuk apa membalikan keadaan ataukah minimal menyamakan kedudukan tapi ketatnya pertahanan dari PSM itu membuat para pemen Persija ini prustasitat hanya saja PSM melakukan blunder ya tepatnya di menit 80 saat Yance Sayuri kalau tidak salah tadi Yance atau Yaakob ya agak sedikit ada masalah pada bagian kaki dan dia terkapar di dalam kotak penalti namun bola masih berada di kekuasaan para pemain Persija sementara pemain-pemain PSM Makassar lainnya hilang fokus pada akhirnya Ryo Matsumura yang mendapat umpan dari dia berada di luar di luar kotak penalti dari PSM Makassar melepaskan tendangan placing tendangan ini sangat-sangat apa ya sangat-sangat berkelas yang membuat resa Arya keeper dari PSM Makassar tidak bisa berkutik gol dari Matsumura di menit 80 ini menjadi gol terakhir di laga Persija menghadapi PSM Makassar dan pada akhirnya berakhir imbang satu sama overall secara pertandingan Persija mungkin tampil lebih dominan lebih baik sementara PSM mengandalkan taktikal bertahan mereka meskipun secara squad PSM Makassar tampil dengan squad full karena mereka bisa memainkan lima pemain asingnya termasuk Adilson yang bermain di babak kedua meskipun Kike Linares back dari PSM back asal Filipina ini tak tidak dimainkan sementara Persija tampil tanpa pemain asing Kudela absen Marco Simic juga absen maaf ada cuma memainkan satu pemain asing yakni Matsumura namun mereka tampil cukup baik secara umum kita bisa lihat bahwa sepak bola Indonesia apalagi sebagai tim tim tuan rumah memang lebih banyak mendominasi jalannya laga itu pun yang terjadi di laga Persija menghadapi PSM Makassar ini kita tidak lihat sebagai apa ya pincangnya squad dari Persija karena tidak kekurangan pemain asing atau KPSM Makassar yang bermain full asing tapi ada semangat yang diperlihatkan oleh Persija untuk meraih kemenangan perdana apalagi bermain di kandang sendiri di depan para supporternya namun PSM bukan bermain buruk lagi-lagi mungkin bagi para tribunals yang menyaksikan laga laga Persija menghadapi PSM Makassar melihat bahwa PSM ini harusnya bisa lebih menyerang lebih bisa mencetak lebih dari satu gol bisa keluar sebagai pemenang tapi kita melihat bahwa prinsip dasar dari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavaris tidak banyak mengalami perubahan artinya ini memang sebuah prinsip bahwa Bernardo Tavaris memainkan taktikal yang nyaris serupa bukan nyaris lagi serupa dengan musim lalu dimana ia bisa membawa PSM Makassar juara dan ini kembali diaplikasikan di di musim baru ini musim 2023 2024 para pemimpin PSM Makassar terlihat bermain bertahan namun inilah ciri khas dari PSM musim ini dan musim lalu mereka bermain cukup rapi bermain baik bisa menahan imbang Persija ini adalah hasil yang boleh dikata patut disyukuri untuk PSM Makassar karena mereka bermain dikandang Persija kembali ke GBK dipenuhi oleh The Jack Mania artinya ada kekuatan lebih yang diperlihatkan oleh Persija Jakarta dan memang kita lihat statistik akhir laga dari Persija menghadapi PSM Makassar ini Persija sangat-sangat dominan secara statistik untuk penguasaan bola Persija mencapai angka 80% artinya PSM penguasaan bolanya hanya di angka 20% untuk shoot on target atau peluang menembak ke arah gawang Persija memiliki 4 shoot on target sementara PSM hanya 1 itu pun terjadi di babak pertama artinya di babak kedua PSM Makassar tidak memiliki peluang berarti di arah jawang Persija Jakarta dan pertandingan karena ini adalah duel klasik duel super big match pertandingan juga berjalan cukup keras tercatat ada 7 kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit yang memimpin laga di squad Persija mendapatkan 2 kartu kartu kuning dari yang diberikan ke Perari dan Hansa Muyang sementara PSM Makassar harus diganjar 5 kartu kuning dari MR Pan ini masuk di babak kedua lalu Akbar Tanjun juga mendapat kartu kuning Ananda Raihan dan Rizky Pelu serta Yance Sayur ini semua pemeng-pemeng gelandang dari PSM Makassar ini yang mendapat kartu kuning artinya mereka bekerja cukup keras untuk memotong serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Persija Jakarta dan sebagai gambaran terakhir laga ini laga pertama dari Persija dan PSM Makassar sudah menunjukkan kelasnya bahwa kedua tim siap untuk kembali memanas apa ya kembali bersaing di papan atas bersaing untuk memperobotkan gelar juara karena Persija di bawah Aswan Thomas Doll tampak begitu nyaman bermain dengan permainan dari kaki ke kaki bola dengan umpah-umpah pendek sementara PSM Makassar mengandalkan direct pass mengandalkan serangan balik hanya dengan 3-4 kali sentuhan mereka atau PSM Makassar ini bisa mengancam atau mengobrak abrik pertahanan dari Persija Jakarta meskipun di laga ini Epertone kurang bermain maksimal utamanya di babak kedua begitu pun dengan wheel jump tapi saya rasa di laga berikutnya taktik yang diperagakan oleh PSM Makassar ini taktik Bernardo Taparis ini masih cukup relevan untuk kita anggap sebagai tim yang siap mempertahankan ataukah bersaing kembali meraih gelar juara di Liga 1 musim 2023 2024 akhir kata selamat untuk PSM Makassar selamat pula untuk Persija Jakarta meskipun hanya bermain imbang tapi laga yang dipertontonkan ini cukup menarik laga yang sengit dan ini hasil yang apa ya hasil yang adil untuk kedua tim sekian tribuners saksikan di laga berikutnya pekan depan atau pekan kedua Liga 1 PSM Makassar akan bermain dikandang mereka sendiri menghadapi Dewa United Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati